Hai salam sejahtera buat kita semua selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel betul dan speaker ini disini kita akan memperbaiki sebuah BT 450 wireless receiver bluetooth kan kawan Nah kita akan memperbaiki wireless receiver bluetooth BT 450 ini dengan kondisinya rusak dan kita akan cek ke kerusakannya seperti apa dan disini sudah kita lepaskan dari kotak ini ada terdapat jack audionya ada satu buah dan juga kabel USB charge ini dan kita akan cek disini kondisi wireless receiver bluetooth ini BT 450 nah kita akan nah hidupkan sini kan kawan supaya kita tekan tombol powernya nah pada saat kita tekan disini wireless receiver bluetooth ini tidak bisa menyala atau mati total dan kita akan buka disini kawan-kawan kita ketok disini menggunakan gagang ngobeng karet dan sini kita tinggal buka nah disini sudah kita lepaskan kawan-kawan dan sudah nampak disini 8 PCB nya dan juga baterai ini nah kita akan coba cek kondisi pada baterai ini supaya kita pastikan apakah bisa mengecas atau mengisi kita hubungkan disini kita hubungkan disini ke kabel atau konektor charge ini nah pada saat kita hidupkan disini sudah kita hubungkan disini lampunya tidak ada menyala dan kita cek disini kondisi di bagian baterainya ini kita akan ukur apakah ada tegangan pada saat kita charge nah kita akan cek disini tegangannya kawan-kawan menggunakan multitester dan pada saat kita cek disini tegangannya sekitar 0,5 volt kawan-kawan nah seharusnya disini nah kondisinya harus 3,7 volt sampai 4 volt nah kita akan lepaskan disini konektor kabel USB charge ini dan juga akan kita cek disini di bagian pengecasan ini dan kita akan lepaskan disini baterainya ini kawan-kawan nah kita akan coba ukur disini tegangan pada baterainya ini apakah sudah ada atau tidak kita kita arahkan disini skala DC nah disini kita ukur di bagian terminal baterainya ini ada terhubung singkat atau course led nah jadi buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai boleh bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update di setiap hari nah disini kita sedang lepaskan kabel baterainya ini supaya kita cek kondisi pengisian baterainya ini dan kita cek dimana yang terhubung singkat tadi kita akan ukur disini kawan-kawan di sambungan konektor baterainya ini tadi nah pada saat kita ukur disini ada terhubung singkat atau course led nah kita disini akan cek di daerah yang paling terdekat dengan sambungan pada baterainya ini kita akan cek disini ada sebuah kapasitor yang paling kecil disini disini kita akan panasi kita akan angkat disini kapasitor SMD ini kawan-kawan nah disini sedang kita sudah lepaskan dan kita akan ukur disini kita pastikan apakah di bagian kapasitor ini yang course led dan kita ukur disini di bagian multitester ini dan pada saat kita ukur disini ini ternyata kapasitor SMD ini penyebabnya makanya ada terhubung singkat tadi nah disini kita pastikan nah jadi setelah kita ukur disini sudah kita temukan penyebab makanya tadi terhubung singkat nah di bagian kapasitor SMD ini nah kita ukur disini dan komponennya sangat kecil sekali kawan-kawan nah jadi disini sudah pasti kawan-kawan terhubung singkat tadi karena kapasitor SMD ini yang sudah kita copot ini nah kita akan ambil disini salah satu pengganti kita akan copot disini kawan-kawan dan ini adalah papan PCB mic wireless bekas dan kita akan angkat penggantinya dari papan PCB ini nah disini kita akan pasang nah kita akan tempelkan kembali untuk pengganti kapasitor SMD yang terhubung singkat tadi nah disini sudah kita lengketkan kembali kawan-kawan dan kita akan cek disini kawan-kawan di konektor sambungan pada baterainya dari apakah masih ada terhubung singkat nah disini pada saat kita ukur sudah tidak terhubung lagi dan kita bolak-balik tidak hubung singkat lagi nah dari sini sudah tidak ada lagi terhubung singkat kawan-kawan dan kita akan sambungkan di sini kabel USB cas ini supaya kita cek tegangannya apakah sudah masuk masuk atau tidak nah disini kita akan ukur kawan-kawan nah pada saat kita ukur disini tegangannya yang menuju baterainya sudah keluar dan tegangannya disini sekitar 3,9 volt dan sudah berhasil disini kita akan pasang kembali baterainya ini nah kita akan pasang kembali baterai dari bluetooth wireless tadi karena masih kondisi oke nah disini sudah kita pasang kan kawan-kawan dan kita coba cas disini nah disini sudah kita cas kawan-kawan dan lampunya juga sudah menyala dan kita akan coba hidupkan nanti apakah bisa menyala atau sudah bisa menyimpan baterainya ini disini kita akan tekan tombol power ini dan sudah menyala lampu i-led dari wireless bluetooth ini nah kita akan cari kawan-kawan kode bluetooth pada HP Android nah disini kita akan lepaskan kabel USB cas ini karena baterainya sudah bisa menyimpan dan kita cari kode bluetoothnya kawan-kawan apakah bisa tersambung nah disini kita cari kode bluetoothnya kawan-kawan tidak ada muncul sama sekali dan sudah kita coba nah disini sedang dalam pencarian dan kita coba cari kembali di HP Samsung lipat ini kode bluetoothnya dan disini tidak ada juga kawan-kawan nah disini kode bluetoothnya tidak muncul sama sekali kawan-kawan dan kita akan cek disini kita supaya perbaiki dan kita akan mengganti sebuah kristal oscillator disini nah kita disini akan melepaskan komponen kristal oscillator ini dan ukurannya disini 24.000 MHz nah disini kita akan lepaskan nah kita akan pasang disini penggantinya dan sebelumnya kita sudah sediakan pengganti yang rusak ini tadi nah disini kita akan sudah ambil salah satu dari cadangan kita yang ada disini dan kita akan tempelkan disini nah disini sudah kita pasang penggantinya kawan-kawan dan kita akan coba tes disini kita akan cari kode bluetoothnya dan inilah tadi yang kita sudah copot tadi nah kita akan cari disini kode bluetoothnya kita tekan tombol power ini nah disini kita cari kode bluetoothnya di HP Android ini nah disini sudah muncul kode bluetoothnya bluetooth music namanya kawan-kawan dan kita cari juga di HP Samsung lipat ini disini juga sudah muncul bluetooth music nah kita akan koneksikan disini kawan-kawan dan sudah terhubung nah jadi kita akan tes disini dan seperti itulah tadi cara mengatasi bluetooth receiver music atau bluetooth 450 yang tidak bisa terkoneksi atau tidak bisa terdeteksi kode bluetoothnya dan semoga bermanfaat video ini jangan lupa bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update di setiap hari dan inilah tadi kita sudah mengganti kristal oscilatornya nih dan disini sudah kita tes tadi koneksinya dan disini juga tadi penyebabnya terhubung singkat kapasitor SMD ini nah jadi sampai disini dulu video ini kawan-kawan dan saya akhiri dulu video ini cukup sekian dan terima kasih selamat menikmati